Banyak sekali nih, maksudnya mungkin dulu kita tidak terpikir untuk merekrut yang namanya konten kreator. Tapi ternyata sekarang ada, bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang ada posisi-posisi lamanya itu digantikan dengan posisi baru. Misalnya dulu sempat ada posisi misalnya sales, tapi ternyata sekarang sales itu sudah bukan sales lagi, tapi dibutuhkan influencer. Contennya ternyata lebih ke medianya online, tapi memang jual produk juga. Karena influencer itu biasanya juga fokusnya menjual produk, tapi hanya kalau bicara influencer, biasanya untuk orang-orang yang mandiri tidak bekerja di perusahaan. Tapi inilah, the power of Gen Z ini akhirnya perusahaan perlu mencoba menambahkan posisi-posisi yang memang sedang trend di Gen Z ini. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William, tentunya dalam podcast Smart Inspiration. Smart Listeners sadar nggak sih, sekarang itu zaman semakin berkembang ya. Banyak posisi-posisi yang sebelumnya nggak ada di sebuah perusahaan sekarang sudah diisi dan juga dibutuhkan ya. Seperti bagian sosial media, atau juga bagian digital. Dan ini membuktikan bahwa generasi sekarang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahasnya dalam topik The Power of Gen Z. Bersama dengan Mbak Mia. Halo Mbak Mia. Halo Mas William, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat ya. Seperti biasa, Smart Listener saya menyapa semuanya. Smart Listener adalah Smart Listener yang aduhai. Wah selalu ya, kalau sudah bicara podcastnya dengan Mia, itu aduhai adalah agen dunia akhirat. Pastikan apapun yang karir kita lakukan, itu nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tapi juga akhirat. Dan ini materinya keren banget. Tertarik bahwa The Power of Gen Z maksudnya apa ya? Karena memang Mas William setuju nggak sih bahwa sekarang dunia kerja itu udah bisa berubahnya, mungkin sejak pandemi ya. Dulu kita tidak terpikir untuk lewat online, kerja di rumah, tapi setelah pandemi orang kayaknya udah mager juga ya kalau ke kantor ya. Jadi ternyata sekarang memang The Power of Gen Z ini banyak sekali profesi-profesi yang dulu mungkin jamannya saya dan Miss William itu, eh Mas William. Nah dan Mas William itu adalah terpikir itu hobi. Tapi sekarang jadi profesi. Jadi profesi. Jadi profesi gitu ya. Dan mungkin adalah saat ini juga pentingnya perusahaan-perusahaan mencoba untuk beradaptasi dengan The Power of Gen Z ini gitu. Banyak sekali nih, maksudnya mungkin dulu kita tidak terpikir untuk merekrut yang namanya konten kreator. Tapi ternyata sekarang ada gitu. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang ada posisi-posisi lamanya itu digantikan dengan posisi baru. Misalnya dulu sempat ada posisi misalnya sales gitu ya. Tapi ternyata sekarang sales itu gak, disebutnya udah bukan sales lagi tapi dibutuhkan influencer gitu. Kontennya ternyata lebih ke medianya online gitu. Tapi memang jual produk juga karena influencer itu biasanya juga fokusnya menjual produk gitu ya Mas William. Tapi hanya kalau bicara influencer biasanya untuk orang-orang yang mandiri ya tidak bekerja di perusahaan. Tapi inilah The Power of Gen Z ini akhirnya perusahaan perlu mencoba menambahkan posisi-posisi yang memang sedang trend di Gen Z ini gitu Mas William. Iya, perusahaan-perusahaan perlu menambah posisi-posisi yang tadi disebutkan. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya ada beberapa lowongan pekerjaan dibutuhkan konten kreator. Kemudian dibutuhkan TikToker yang sebetulnya itu kan kalau kita lihat ya kalau kita sebagai pengguna itu kan seperti main-main ya. Tapi ternyata posisi-posisi tersebut tuh available dan dibutuhkan. Makanya dibutuhkanlah Gen Z ya. Makanya kalau misalnya itu saya gitu ya mengisi lowongan tersebut kayaknya pasti ini gimana gitu ya. Iya kadang-kadang kalau kita udah jadul deh gitu ya. Nah makanya sebenarnya Gen Z itu ada kekuatan ya. Sebenarnya bukan berarti kita nggak bisa nih maksudnya. Cuma kita nggak segercep mereka gitu ya. Nggak segercep. Nah mungkin kalau si Gen Z ini dia bisa cepat beradaptasi. Memang kekuatan Gen Z ini salah satunya adalah di teknologi gitu. Tapi sayangnya banyak orang-orang kreatif di Indonesia itu justru Indonesia terkenalnya hackers nomor satu. Itu sayang banget gitu. Jadi pentingnya perusahaan juga coba mengadopsi para hackers-hackers ini untuk membuat semenjadi satu karya yang produktif gitu ya. Karena ada salah satu hackers di Indonesia juga justru yang mendapat hadiah dari Facebook gitu. Kenapa? Karena Facebook waktu itu membuat sayang barang siapa yang bisa menghackers Facebooknya. Dan itu orang Indonesia loh. Keren banget nggak sih? Itu diikuti oleh seluruh dunia. Nanti seperti sana tinggal searching siapa sih namanya gitu ya. Nah itu berarti orang Indonesia tuh nggak kalah kerennya, nggak kalah canggihnya, nggak kalah kreatif sama orang luar. Tapi bisa jadi itu terjadi karena lapangan kerjaannya tidak ada yang mendukung, tidak ada posisi itu gitu ya. Saya tidak menyarankan. Dibutuhkan hackers nggak seperti itu juga. Tapi mungkin ada hackers yang membuat perusahaan lebih produktif. Justru dia hackers yang bisa menghalangi hackers lain masuk ke aplikasi perusahaannya. Karena banyak kan dalam tanda kutip juga yang kenimbang dibobol hanya satu klik gitu ya. Hanya satu klik misalnya undangan pernikahan. Kan banyak ya viral ya. Berarti kan itu ada teknologi yang mungkin bisa mencoba untuk menghambatnya. Dan itu ternyata yang kita temukan bukan orang-orang seperti kita, seumuran kita. Justru anak-anak yang masih 20 tahun. Bahkan ada yang belasan. Berarti keren banget kan. IT-nya tuh keren banget gitu. Makanya the power of Gen Z ini kita jangan melihat sebelah mata gitu. Tapi kita coba membuat mereka menjadi sesuatu, jadi leadernya kita. Jadi seseorang yang memimpin. Karena dulu tuh jamannya saya dan misalnya bicara leader selalu startnya dari umur. Iya kan. Tapi kalau sekarang the power of Gen Z nggak ada salahnya. Mereka justru karena kecanggihannya mereka, gercepnya mereka, teknologinya mereka. Mereka yang ngajarin kita. Gitu. Nah, disini juga seru banget kalau udah bicara the power of Gen Z ini. Kadang dari mereka aja, kita nggak bisa ngelihat pendapatan yang fantastis. Benar nggak? Kadang kita suka kepo sendiri. Ini dari mana gitu ya. Karena kecanggihannya mereka bisa mencoba membuat satu konten yang out of the box gitu. Nah, disinilah pentingnya perusahaan juga mencoba menggandeng mereka. Itu bukan lagi sebagai partner, bukan lagi sebagai karyawan atau pegawai. Karena itu biasanya ada hirarki. Nah, kalau hirarki itu tuh buat Gen Z itu jadi bete. Jadi, aduh kan gue lebih senior. Tapi kalau jadi partner, itu membuat mereka juga jadi happy. Bahwa ini karyawan, saya di perusahaan ini bukan sebagai karyawan, tapi ini jadi rumah kedua saya. Jadi, sense of belongingnya tuh jadi ada gitu. Ya, tadi disebutkan juga salah satu the power of Gen Z adalah dengan mereka yang sangat menguasai teknologi. Sebetulnya, Anda para pemilik perusahaan, rekruter, bisa memanfaatkan kemampuan yang sangat luar biasa ini dan memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh. Betul, betul. Nah, bertumbuhnya mereka kan ha-ha-ha. Wah, ha-ha-ha-ha itu startnya adalah dari hat-nya mereka. Jadi, pastikan mereka bisa bertumbuh. Kalau misalnya mereka bergabung di perusahaan, bertumbuhnya adalah mereka diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi, kalau kita bekerja di perusahaan, itu nggak ada pelajarannya, kayaknya garing deh. Jadi, mereka dibuat satu kesempatan, misalnya belajar hal-hal baru untuk Gen Z itu semangatnya luar biasa. Jadi, H-nya itu adalah hat-nya untuk selalu bertumbuh. Selanjutnya, ada heart-nya. Heart-nya adalah bagaimana kita memfasilitasi kemauannya mereka. Seperti saya sempat sharing, sering sekali saya sharing bahwa sekarang itu udah nggak jamannya lagi, misalnya suasana kantor itu putih-putih, gitu ya. Itu udah harus dibedakan lagi antara suasananya itu yang lebih kekinian, gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan startup, gitu ya, atau misalnya, itu dibuatnya seperti cafe, gitu ya. Nah, itu heart-nya mereka, kenyamanannya mereka asik, gitu. Bahkan mereka bisa berlama-lama di kantor. Dan produktif akhirnya, ya. Dan produktif, karena bicaranya adalah heart-nya itu disentuh, gitu. Nah, kalau bicara heart, kekuatannya adalah bagaimana perusahaan bisa membuat balancing life kepada si Gen Z ini, gitu. Jadi, mereka bisa diberikan kesempatan untuk olahraga. Bahkan banyak perusahaan juga memberikan membership fitness. Wah, membership apapun. Itu membuat mereka jadi happy, gitu ya. Dan selanjutnya sudah bicara tadi head, heart, dan terakhir adalah hand. Hand-nya apa? Ini hand-nya adalah memberikan ruang kreativitas untuk mereka. Jadi, jangan sebentar-bentar bosnya julid, gitu. Justru mereka... Nggak betah nanti. Nggak betah, karena sebenarnya kita kalau mau maju pasti pernah gagal. Benar nggak sih? Nggak pernah maju terus langsung, cus langsung jadi sukses. Nah, banyak perusahaan-perusahaan ternyata membuat budget kegagalan. Wah, budget kegagalan apa? Ini adalah membuat ruang bagi para Gen Z itu untuk membuat eksperimen-eksperimen, gitu. Jadi, nggak berarti kalau salah terus jadi gagal, jadi langsung dipecat, gitu. Tapi, itu adalah satu inovasi yang membuat para Gen Z ini asik, gitu ya. Bahwa mereka kan senang bereksperimen, apalagi bicara teknologi. Jangan sampai yang dalam tanda kutip tadi, gitu, hacker Indonesia dikenal di seluruh dunia, tapi justru kitanya cuma bisa menghujat, cuma bisa membuli, tanpa bisa mengerangkul mereka. Tapi kalau kita punya tiga hak yang bisa mengakomodir mereka, dari sisi head, heart, dan hand-nya mereka, kayaknya bisa jadi orang malah berburuk kerja di perusahaan, gitu. Setuju ya. Dan kekuatan Gen Z ini bisa saya ambil sedikit kesimpulan, ya. Salah satunya adalah kemampuan teknologi yang sangat luar biasa, kemudian juga inovatif. Nah, kira-kira nih, Mbak Mia, ada nggak nih, the power yang lain, gitu ya? Katanya sih kalau Gen Z ini lebih confidence, lebih percaya diri. Setuju nggak? Iya, setuju. Karena kenapa Gen Z ini lebih confidence? Dan sekarang sebenarnya mereka itu ada di satu posisi yang tumbuhnya itu dalam banyak tekanan. Maksudnya apa? Dari sisi pandemi, mereka hidup di, kayak misalnya anak-anak, jamannya kita nggak ada ya, ujian online, gitu ya. Atau itu mereka membuat akhirnya mereka jadi lebih mandiri, lebih pekerja keras, lebih survive, gitu. Nggak semuanya tuh diajarin. Mereka bisa cari caranya sendiri. Apalagi sekarang yang menakutkan, katanya resesi ekonomi. Buat kita mungkin yang orang tuanya Gen Z, itu ketar-ketir. Cuma buat mereka, so what, gitu loh. Gitu ya, nggak terlalu pusing. Karena mereka bisa mengambil celah dari setiap masalah yang ada, gitu. Jadi, mereka lebih percaya diri dan narsisnya juga lebih tinggi, gitu ya. Dan sekarang kan kalau bicara rekrutmen nih, Mas William, sering sekali kita ngelihatnya, ngerekrut Gen Z itu banyak kosmetik-kosmetiknya. Maksudnya kosmetik itu apa? Misalnya orangnya sebenarnya nggak secantik ini ya, Coba karena teknologinya, gitu ya, dipakai filter, dipakai apa, kayaknya keren banget, gitu ya. Nah, itu memang sekarang eranya tuh banyak kosmetik-kosmetik yang akhirnya kita melihat seseorang nggak otentik lagi, Nggak orisinil lagi, gitu. Nah, di sini juga pentingnya para rekruter coba melihat dari sisi, Karena sering sekali dari sisi hal yang cukup sudut pandang yang banyak. Seperti misalnya, kalau saya merekrut Gen Z ini, Saya startnya bukan dari CV, gitu. Tapi saya melihatnya dari sosial medianya, gitu. Jadi, dari sosial medianya itu, Dia melakukan apa aja, Coba kita gabungkan dengan posisi yang dia lamar, dia apply, gitu. Nah, itu kan berarti the power of Gen Z ini, Ini adalah kita coba melihat lifestyle-nya mereka, gitu. Ya, kekuatan dari Gen Z ini bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, Untuk Anda, para pemilik perusahaan, HR, ya. Karena mereka juga sangat punya kemampuan untuk bertumbuh, Sehingga membantu atau juga membuat perusahaan kita menjadi lebih baik. Kalau begitu, untuk para Gen Z juga, Yang menyaksikan di podcast kali ini, Pasti ada tips-tipsnya juga, ya. Iya, iya, tips-tipsnya, ya. Gen Z juga perlu meng-upgrade terus, ya. Iya, iya, perlu meng-upgrade, gitu. Karena, kembali lagi, kalau bicara persaingan, Itu nggak akan pernah selesai, gitu, kan. Jadi, kalau misalnya Gen Z mau bertumbuh, Kembali lagi, bahwa pada saat kita sudah ada di satu kondisi, Pasti kan kita bertumbuhnya itu otak kita terus belajar, 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 gitu, ya. Belajar itu nggak cuma sekedar kita baca buku, gitu, ya. Tapi banyak hal dari hal-hal yang kita langsung lakukan, gitu. Karena banyak teori-teori, Kalau saya bilang sekarang eranya itu bukan sumber daya manusia, ya. Tapi sumber daya mental. Jadi, kekuatannya kita di perusahaan atau di dunia online, Itu bukan lagi bicara kita pinter, kita cerdas, gitu. Tapi mental. Banyak dalam tanda kutip, ada di satu, Kalau nggak salah, terakhir saya berita itu di Taiwan, ya. Ada Taiwan Gen Z itu bunuh diri. Kenapa alasannya? Karena dia dibully hanya karena jerawat. Wow, hanya karena jerawat. Itu apa sih? Bisa kayak gitu. Karena mentalnya, gitu. Mentalnya yang diserang. Nah, kita juga seperti itu. Sebenarnya kalau kerja, bisa jadi banyak kutu loncat. Itu bukan karena dia nggak bisa kerja. Tapi apa mentalnya yang diserang? Wah, kamu nggak bisa kerja. Wah, kamu dimarahin, dan lain-lain. Akhirnya bete, keluar, resign, gitu. Nah, di sini adalah kekuatan Gen Z. Jangan gampang baperan, gitu ya. Dan kita bertumbuhnya juga dari sisi heart-nya juga. Dari sisi hatinya juga. Tadi bicara sisi otaknya, bicara head-nya. Sekarang heart-nya, gitu. Kita juga harus bisa coba menguatkan diri kita itu dengan sesuatu yang positif. Salah satunya gimana setiap hari bangun tidur, kita banyak afirmasi diri dengan kata-kata yang positif. Saya bahagia, saya bersyukur, saya cantik, saya ganteng, gitu ya. Saya sukses hari ini, gitu. Jadi pada saat siang-siang ada yang ngebully kita, kita udah kuat, tuh. Udah strong, gitu. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah memuji diri kita, Nah, itu bisa jadi orang lain yang mengkritik kita itu langsung dalam banget. Langsung jelep banget. Jadi ke otot-ototnya itu langsung bikin kita mungkin nggak tidur berhari-hari, gitu ya. Nah, terakhir bicara hand ya. Nah, hand ini adalah pastikan bahwa jangan sering-sering yang namanya tangan di bawah. Nggak banget deh buat Gen Z. Maksudnya tangan di bawah itu apa? Bentar-bentar minta, gitu ya. Bentar-bentar mengandalkan orang lain. Pastikan kita harus punya karya walaupun kecil, gitu. Karena saat ini dari kecil lama-lama jadi sedang, lama-lama jadi besar. Iya nggak sih? Setuju. Berkarya ya. Dan juga tadi, jangan gampang baper untuk Anda, para Generasi Z yang juga menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan menginspirasi semua untuk yang menyaksikan podcast kita di Smart Inspiration kali ini. Saya William Darmawan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Smart Career Make your future better.